Selamat pagi semua para peserta Kuliah Terusastra yang mengambil Mata Kuliah Terusastra di semester 2 jurusan Sastra Indonesia. Ini pertemuan konferensi Mata Kuliah Terusastra yang pertama, nanti akan ada yang kedua dan ketiga sebelum pertengahan antara UTS dengan UAS, atau sebelum UAS kita mengadakan konferensi yang kedua dan ketiga. Salam sehat selalu untuk dapat mengikuti perkuliahan teori sastra ini. Jadi tujuan konferensi ini adalah untuk komunikasi pada semua mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 yang mengambil Mata Kuliah Terusastra ini supaya ada komunikasi timbal balik. Yang selama ini yang dilakukan kita cek saja, itu nanti bisa kita lakukan cara timbal balik. Nah, untuk pertama-tama yang ini sudah ada dari yang tadi saya tayangkan untuk tambah kata foto ya. Satunya ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari Penjamin Mutu. Jadi kita lihat bahwa Matakurah Terus Sastra, ini program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Terus Sastra. Apabila Anda menemui kesulitan dalam Matakurah ini, silakan langsung menghubungi saya, dosennya, lewat media WhatsApp atau forum tatat muka seperti ini. Nama saya itu, nomor HP-nya sudah Anda ketahui. Dan selamat mengikuti perkulian Terus Sastra ini. Semoga sukses. Ini masih ada kesalahan sedikit, kata melalui dan WhatsApp-nya, nanti akan diperbaikin. Lalu kita sebarkan ke berbagai media, supaya Anda bisa mengikuti dengan baik perkulian Terus Sastra itu sendiri. Untuk itu, yang pertama-tama terima kasih telah, Badu telah mengikuti web perkulian kita tentang Terus Sastra. Jadi... Di dalam pekan kita yang web online ini terima kasih yang pada pertemuan yang ketujuh ini teman-teman yang sudah membuka dan mengisi merespon ini ada beberapa ini ada Sarah Dwi Anjani mana sudah hadirkah Sarah Dwi Anjani? Halo? Sudah Pak. Ya makasih. Ya Pak, sama-sama. Ya ini baru meskipun baru apa itu sapaan langkah untuk melanjutkan. Indra Dwi Wahyu mana? Dandirah? Ardiana Rohmah Belum? Nadia Mayangshari Belum ada? Amanda, tadi kami sudah ada Amanda. Amanda Aulia. Ya makasih. Andika Pratama sudah datang ya dia. Dandir ya. Ya Pak, Andika. Terima kasih. Baru beberapa itu yang sudah menanggapin. kami tolong untuk mata kuliah terisastra ini yang sudah Anda lakukan. Anda sudah pertama sudah masuk bahwa mata kuliah terisastra ini masuk ke sepada Indonesia. Ini maksudnya kalau Anda klik ke sepada Indonesia akan terlink ke sepada Udang-Udang Udang akhirnya kalau kelihatannya baru gangguan sepada Indonesia tidak bisa kalau bisa masuk bahwa artinya bahwa mata kuliah terisastra ini masuk dalam jaringan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu bisa bisa dibuka oleh siapapun mahasiswa manapun yang mengikuti perkuliahan ini. Jadi bukan ini bisa-bisanya mereka yang mau ingin mengambil terisastra dimanapun di Pakultas mana sekolah mana untuk ikut perkuliahan ini. Pertama-tama yang apa itu Anda perhatikan rencana pembelajaran RPS ini ini Anda harus tahu terlebih dulu keseluruhan dari RPS itu. Rencana pembelajaran itu Anda pun harus tahu tentang rencana pembelajaran. Ketapukang tugas soal rencana pembelajaran yang RPS. RPS. Ini Anda pun harus membaca rencana pembelajaran ini. ini harus Anda baca. Mengapa? Karena untuk Anda mengikuti dalam perkuliahan ini disajikan apa tujuan perkuliahannya materi apa yang sedang urutan-urutan materinya. Pada minggu ini sudah pada yang kepertemuan yang ketujuh. pertemuan yang ketujuh itu sudah memasukkan ini bahwa kita mahasiswa ini dapat memahami dan berita tentang teori pragmatik dan resepsi sastra. Antara pragmatik dan sastra apa dalam perkuliahan selama dalam satu minggu ini. ini sudah sampai pada pertemuan yang ketujuh. Setelah Anda membaca dan memahami tentang RPS-nya, rencana pembelajarannya, Anda pun harus tahu tentang peta programnya. programnya. Ini menyajikan peta programnya. Ini peta programnya, agaknya hampir sama sebenarnya peta program itu. Lama perkuliahan, komponennya apa saja yang dilakukan terutama tentang sastra. pertemuan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai sudah pada pertemuan yang ketujuh. Ini Anda harus membuat fungsi apa itu, referensinya, Anda membaca di sini, referensinya adalah fungsi sosial kemasyarakatan, tembang macopati adalah intinya fungsi kemasyarakatannya. Kemudian, SDK resepsi metode penerapan dan resepsi produktif Soneta Indonesia. Dan nanti beberapa itu bisa Anda tambahkan. Ini hanya saya cantumkan dua saja, nanti loh banyak tempatnya juga ada. Ini nanti bisa dilihat pada perkuliahan, pada perkuliahan yang daftar kustakanya, yang kita akan di paling bawah, di daftar kustaka yang ada pada paling bawah, itu nanti bisa kita lihat, ketika kita mengikuti perkuliahan teori sastra ini. Jadi, referensi yang paling bawah ini berguna sekali, yang Anda lihatkan, nanti Anda masukkan beberapa yang bisa Anda lihat. referensi ini, saya berguna ya, referensi ini, dalam beberapa mata ada kaitannya nanti ya, kaitan dengan yang untuk semester ini, ini adalah, nanti Anda baca kritik ilmonetik sastra kenabian, tinggal klik saja di sini, untuk tentang di situ ada resepsi sastra dan pragmatik, kemudian yang kedua, ini resepsi sastra Nisah Gandari dalam puisi Indonesia modern, kemudian ada fungsi sosial tembang majopat, bisa Anda membaca lagi tentang ini, ada pragmatiknya juga, tanda-tanda kritik saja pertanyaan Serikandi karya Wiatmi. Beberapa hal nanti bisa Anda, ini juga kearifan budaya dan fungsi kemasyarakatan dalam sastralisan kapua, nanti bicara tentang ada fungsi hiburan, fungsi estetis, fungsi non-formal, fungsi kepekaan sosial dan batin, menambah wawasan, fungsi pengalaman keperbadian, kemudian nilai-nilainya, nanti ada religiositas, belajar dari alam, suportivitas, menjaga persatuan-persatuan, pengagai yang mudah dan berprestasi, tolong-menolong, dan seterusnya. Ini sangat, metode-metode berkaitan ini cara-cara, contoh nanti untuk bisa dilihat, yaitu penulisan KTI-nya, kardus ilmiahnya, metode menesastra, pradikman, nanti bisa dilihat di sana. Itu beberapa yang bisa Anda ikuti nanti, termasuk hal yang dalam perkembangan ini. Jadi, ini diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendekatnya. Setelah Anda membaca ini, diberi kesempatan yang seluas-luasnya itu. Mana? nanti diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Setelah Anda membaca RPS-nya, saya membaca Anda RPS-nya, Anda membaca juga tentang peta program sudah ya, RPS sudah tentang peta kompetensinya. Peta kompetensinya. Ini peta kompetensi itu untuk Anda mengetahui apa dalam pengembangan sastra itu. Ini teri sastra dari Anda melihat pada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 13, itu tujuannya apa saja. Kemudian minggu ke-14 dan 15 apa yang harus Anda kerjakan. Ini namanya peta kompetensi. Mengenai peta kompetensi Anda dalam melakukan perkuliahan teori sastra itu sendiri. Ini adalah peta kompetensi dalam melihat apa yang Anda lakukan, apa tujuannya dan sebagainya Anda ingin begitu. Ini yang harus Anda lakukan. untuk selanjutnya, perkara selanjutnya, sudah seperti biasanya, Anda pun juga harus memahami tentang membaca petunjuk pembelajaran. Petunjuk pembelajaran itu penting supaya Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Anda melakukan apa itu komunikasi dengan baik, yaitu tentang petunjuk pembelajaran. Ini petunjuk pembelajarannya. Saya menyapanya, Halo Pramahasiswa Juru Sastra Indonesia semester 2, mereka yang mengikuti perkulian taruh sastra, setiap pertumbuhan perkulian taruh sastra dalam jaring atau online membahas satu topik yang sudah ada di dalam perkulian itu sendiri. Satu topik. Mata kuliah terus sastra tadi saya sampaikan masuk di dalam sistem perkulian daring pada Indonesia. Artinya bahwa ini dapat diakses oleh mahasiswa dimanapun, di perguruan apapun. Pertemuan yang ketujuh ini, pertemuan sebelumnya juga pada hari Senin, mungkin terus sastra pragmatik dan resepsi sastra. Bahan materi tersebut dalam PPT dan video. PPT dan video. PPT dapat Anda unduh dalam dokumen materi ini dan juga yang ketujuh tentang sastra dan teori resepsi sastra. Ini materinya juga disajikan di dalam bentuk video. Atau mungkin dalam dilaksanakan di grup BA nanti bisa diskusi yang digunakan sub-meeting ini. Ini konfirmatik persastra ini kita lakukan untuk mewadai aspirasi Anda dalam mengikuti perkulian terus sastra. Ini boleh nanti tanya-jawab, pertanyaan, dan seterusnya. Bahan materi dapat diunduh dalam perpragmatik ini artinya Anda bisa apa itu membuat apa itu di dalam terus sastra pragmatik ini. Nanti dapat diunduh itu. ini materi lengkapnya ya. Di dalam PPT ini materi lengkapnya. Ini ada 35 slide. Itu. 35 slide ini materi lengkapnya nanti meskipun nanti ini selengkapnya saya bikin begini, tapi Anda bisa masih ada kesempatan untuk melihat apa itu mencari materi yang lain yang bersama. Tadi membahas empat hal tentang pertama tentang apa itu konsep dasar pragmatik. Kemudian apa itu teori sastra pragmatik. kemudian juga kita membahas fungsi sosial sastra pragmatiknya apa fungsi sosialnya. Karena sastra tanpa ada fungsinya tidak bermanfaat bagi masyarakat pembacanya. Kemudian nilai-nilai dasar kearifan budayanya apa apa yang sebut dengan nilai-nilai dasar itu bisa dilihat di dalam nilai-nilai dasar kearifan budaya ini mengandung pengetahuan apa saja. Kemudian ini ada perbedaan antara resepsi sastra atau setika resepsi. Resepsi sastra apa, setika resepsi apa, benar-benar sama, dua-duanya di dalam perkulian ini. Kemudian metode seterusnya, latihannya ini ada lima. Tapi mohon dijawab bahwa latihan ini untuk mengetahui seberapa Anda memahamin. Ketika dalam konteks saya tidak bisa mengoreksi satu per satu misalnya ada salah dan sebagainya mana yang harus tapi hanya mungkin karena tidak terkomunikasikan di situ dengan baik sehingga tidak bisa oh ini salah nomor dua nomor tiga dan sebagainya harus pakai apa tapi saya minta Anda belajar dengan baik. PPT ini beberapa nukilannya atau prakteknya di apa itu dibuka di dalam videonya ya itu ada videonya Anda pun harus menyimak ya videonya ini Anda harus simak videonya ini Anda harus menyimaknya untuk teori sastra dan pembaca sebelumnya Anda pun harus bisa apa itu lihat juga video sebelumnya Anda ini menambah pemahaman Anda tentang teori sastra itu pragmatik langsung saja di klik di sini di video pemahamannya ini ini videonya Anda pun harus memahaminya langsung ini baru ditonton 15 pada mahasiswa kita adalah 60 ini adalah pengantarnya supilannya kalau ini sudah meskipun 40 menit dari PPT itu tidak semuanya hanya separuhnya sekitar 15 yang ditampilkan kalau sampai penuh begitu lebih dari 80 menit seperti kuliah biasa saja pada kuliah untuk apa itu artinya teri sastra 2 SKS itu 100 menit ini menambah itu tolong untuk yang sudah nonton apa itu videonya menyimak videonya Anda like dan script nya ya script Anda klik Anda menonton sukanya dengan like nya 3 nanti dengan mahasiswa setelah Anda apa itu menyimak perkulian ini ya Anda harus ini kita matikan dulu Anda harus apa itu melakukan script dan likes ya dengan likes dan script nya setelah Anda screenshot nya atau gambar layarnya Anda unggah boleh di web kuliah boleh pakai WA jadi semuanya WA ini setelah Anda like dan script ini gambar layarnya Anda kirim ke saya ke grup WA dan beri tanda bahwa Anda telah menyimak menonton video perkulian ini jadi setelah Anda melihat video perkulian ini Anda tonton Anda simak gambar layarnya Anda tampilkan Anda bukti setelah Anda sudah menyimak menonton videonya mengapa ini diperlukan untuk menambah pemahaman Anda untuk menambah pemahaman Anda tentang perkulian ini dan juga nanti menambah nilai nilai Anda supaya lebih sempurna jadi kalau Anda menjawabnya itu belum pas dengan Anda bukti mengikuti rajin mengikuti skrip Anda dijamin lulus jadi sudah apabila Anda apa itu mengikuti dengan baik sebetulnya lebih dari 80% perkulian ini Anda dijamin tapi kalau Anda mengikutinya tidak tidak banyak mengikutinya tentu Anda membuat nilai itu lebih berkurang untuk Anda berikutnya saya kembali kepada apa itu untuk perkulian kita tentang apa itu tugas sebelum tugas ya sebelum tugas teman kita kita lihat dulu kita kembali kepada petunjuk tadi ya petunjuk instruksi pembelajaran pada instruksi pembelajaran ini ya sabar kita ambil kan ya ini adalah materinya lupa-lupa ini ya bahan materi sudah bisa diunduh dalam perkulian itu kemudian ingin yang saya tegaskan materi yang dipajam dipelajari itu dipahami dengan cermat yang baik-baik cuma baca materi itu catat dan syarikan isi materi perkulian tersebut dalam satu halaman jadi kalau membuat resum itu yang benar-benar memang isinya itu ringkas padat singkat dan hanya pokok-pok-poknya saja jadi jadi lambat tinggal menyalin saja memindahkan menyalin memotong-memotong itu tidak ya memang disampaikan dengan bahasa sendiri dengan benar-benar ringkas padat singkat dan pokok-pokoknya saja setelah itu baru mengejalan tugas dan latihan tolong latihan ini pun Anda kerjakan kira-kira sampai hari Jumat begitu jadi Senin sampai Jumat karena waktunya akan cukup lama sudah lima hari begitu saya bisa menjawab jangan hari Sabtu sore dan sebagainya mungkin saya tidak ada komen aturan masuk dalam masuk ke sepada Indonesia itu setiap apa itu tanggapan mahasiswa tanggapan mahasiswa itu harus direspon harus ditanggapi balik oleh dosennya tapi kalau Anda ngerjanya sudah waktu mendadak Sabtu bahkan kadang-kadang detik-detik akhir Sabtu pukul sepuluh sudah tidur saya jadi kira-kira sebelum buka itu sudah Anda selesai semua sabtu sore itu sudah selesai Anda memberi kesempatan karena nanti kalau Anda mengerjakan paling belakang belakang itu tidak terbaca oleh saya jadi harus paling lambat itu hari Jumat itu Anda sudah semuanya menjawab waktu lima hari saya cukup untuk memikirkan jawaban yang benar-benar baik dan jangan sampai asal jawab saja atau menjawab itu jangan sampai asal jawab saja karena nanti Anda tidak karena nanti akan dibaca oleh seluruh mahasiswanya tidak hanya UNAS saja masuk masuk seluruh Indonesia mereka membaca bagaimana kualitas dari mahasiswa universitas nasional ini ini harus dibaca dengan baik-baik dan jawabannya pun juga dengan baik hati-hati dan saya asal ini Anda tetap tiga kali yang berturut-turut supaya Anda masuk ke dalam sistem kehadiran secara daring itu itu karena sistem tidak bisa misalnya hanya dua kali dan loncat-loncat tidak masuk sistem saya tidak bisa memperbaikinya yang memperbaikinya mungkin admin dan sebagainya tapi admin ke seluruh fakultas itu kan banyak universitas itu kan cukup banyak jadi tidak mungkin tentu bersatu Anda mengikuti sistem itu supaya bisa ada-ada saja bahwa yang setiap pertemuan perkulian ini dari 60 itu ada 5 ada 6 ada 7 yang tidak masuk di dalam daftar kehadiran itu harap hati-hati supaya mengikuti dengan benar supaya daftar hadirnya pun juga benar pula nah untuk itu saya akan menilai Anda itu adalah keruntutan secara sistematis menyampaikan jawaban runtut itu urut urut itu bisa logikanya ada yang kadang resume-nya dibelakangkan atau tugasnya duluan nomornya tidak diurutkan dan seterusnya itu namanya tidak sistematis yang yang saya perlukan itu Anda paham itu inti atau pokok masalahnya terselesaikan secuntas saya tidak mengendali apa itu panjang-panjang jawaban Anda tapi memang jawaban Anda benar-benar kalau sebagai upamanya anak panah begitu tepat sasaran keluruan Anda juga tepat sasaran jangan menyasar yang lain itu kadang-kadang lawer kemana-mana jadi jawabannya memang harus fokus dan tuntas pada satu pokok permasalahan Anda punya kreativitas kreativitas itu ada temuan-temuan Anda sendiri modifikasi atau inovasi dengan gaya bahasa sendiri ini semua jawaban saya harapkan sesuai dengan apa itu mata kuliah yang saya sampaikan karena ada juga yang apa itu menjawab dengan imajinasi yang lain ya imajinasi atau menyuntek menyalin pekerja yang lain belum tentu pekerja yang lain itu benar karena ini ilmu sosial ilmu sastra itu jawabannya bukan matematis kalau jawabannya matematis itu 4x4 semua jahat 16 kalau gak ada 16 salah tetapi kalau ini sastra sastra itu jawabannya sangat fleksibel bagaimana gaya bahasa yang Anda yang bisa saya terima dengan baik bahasanya runtut baik akan klasifikasi baik juga ya itu yang misalnya kemudian sekali lagi simak videonya kasih tanda like dan skripsnya tanda Anda untuk melakukan ini gambar layarnya kirim ke grup WA atau di lampiran replay dalam perkulian ini ini bisa saja ini dalam lampiran itu edit lagi replay Anda diberi ada lampiran bawah itu masukkan ya banyak tugas 5 ini benar-benar Anda baca dengan baik tanda dengan baca baik baru kita tahu bagaimana mahasiswa itu melakukan apa itu kegiatan ini demikian penyesalnya ada tanggapan balik dari para peserta mahasiswa silahkan cindana riski mau menyampaikan pendapatnya sudah pelantangnya sudah dibuka ayo silahkan untuk tanya jawab supaya Anda memperlihatkan mahasiswa yang berani kreatif bertanya jangan malu-malu untuk bertanya karena kalau malu bertanya itu sesat di jalan tidak mengetahui pemahaman Anda harus betul-betul bisa melihat ya bisa melihat ke depan dari sastra mana ayo silahkan sudah yang bertanya saya izin bertanya ya apa bertanya kok mati ini Pak saya mau bertanya yang tugas satu sebelum OTS Pak tugas satu sebelum OTS ya Pak tanyain itu kita disuruh membuat analisis gitu ya Pak terus dijadiin pakai karya tulis ilmiah ya ini tugas OTS satu ya seharusnya ini kalau di forumnya ada ini tugas satu adalah menelah puisi ada anak bertanya pada bapaknya karya Taufi Rismail dengan teori sastra mimesis atau sosiologi sastra harapannya mahasis mampu dan terampil menelah puisi sebagai calon kritikus penulis sastra salah satunya adalah puisi ada anak bertanya pada bapaknya dengan menggunakan teori mimesis sosiologi sastra tugas satu tes ini Anda paham ini perintahnya ya perintahnya satu dua tiga empat dan lima dari satu dua tiga empat lima yang tidak paham mana pertama membaca dulu puisi yang terlampir ini ada ada anak bertanya pada bapaknya satu dua tiga hanya tiga baik tidak panjang panjang metode caranya ini sudah ditunjukkan ada empat membaca memahami puisi mencari sumber mengidentifikasi merekomendasikan objek garapannya bentuk luarannya nanti menghasilkan bentuk KTI karena Pak Dekan kemarin menyarankan bahwa mau tidak mau Anda sampai bisa nanti menulis KTI KTI itu karetus ilmiah sastra akhirnya tidak perlu ada pilihan mau skripsi apa KTI tapi diarahkan KTI KTI bisa bersumber meskipun semester dua harus sudah mulai merintis bisa menulis KTI yang anak cerdas-ceerdas itu anak SMA saja sudah bisa menulis KTI apalagi sudah mahasiswa cara-caranya sudah dituliskan ini harapannya indikatornya 123 mampu dan terampil menelah puisi menggunakan metode maaf metode susu bisastra ini belum ini salah diketik nanti salahnya dan ini tewis sastra Anda baca ujukannya ada ATU ada budidharma ada YANW tentang semua tentang sasta kenyataan sasta fiksional dan sebagainya semua tentang teorinya dapat juga Anda nanti bisa melihat melihat apa itu juga melihat melihat karya referensi yang lain yang saya tunjukkan tentang bagaimana mimesis nanti dibawahnya bisa dilihat beberapa tentang mimesis itu apa dan bagaimana kemudian susu bisastra itu apa yang saya tunjukkan di dalam data referensi perkulian kemudian data referensi perkulian ini Anda pun harus bisa memahaminya di bawah ini data referensinya banyak Anda klik yang untuk apa itu mimesis dan susul kisah sastra ini banyak biasin strategi mengaplikasikan kritik sastra kisah gandari nanti untuknya kondisi kritik sastra sastra tempatan tanda-tanda sejak kritik representasi Nabi Ibrahim referensi ini juga mimetik mimesis nanti representasi mimesis sama ini nanti Anda klik tentang kisah Nabi Ibrahim dalam delapan sastra Indonesia modern itu mimesis kajian istri satu lagi mimesis sosial nanti Anda lihat juga dengan sosiologi sastra ini Marsinah dan kajian sosiologi sastra nanti Anda lihat Anda klik ini baca Anda baca Marsinah dan Wijituko dalam kajian sosiologi sastra nanti seperti apa nanti sama-sama dengan puisi hanya beda ini puisi tentang Marsinah dan Wijitukul kemudian itu tentang puisinya Taufel Ismail kemudian mimesis ini ada mimesis kisah Nabi Nuh dalam tiga saja Indonesia modern ini dapat Anda baca lagi di sini jadi Anda harus banyak membaca untuk itu maka dipersepatan 1 bulan nanti pada 10 terakhir dikumpulkan 10 Juni baru tanggal 4 3 4 ya 4 tanggal 4 1 bulan lebih Anda bisa membaca banyak ini maka ketika itu jangan banyak membaca banyak membaca tanya nanti banyak itu beberapa nanti bisa dipahami karena sana ini membaca juga referensi yang saya hampirkan begitu kira-kira yang bisa Anda jawabkan contoh-contoh KTI-nya di sini jelas tidak ada ini semuanya ini KTI referensi kisah gandari contoh bentuk KTI KTI dalam jurnal ini semuanya KTI ini semuanya kalau Bess Rendra ini buku ya ini buku tanda-tanda saja ini KTI ini bentuk-bentuknya KTI sudah ada dilihat di sini referensi ini juga bentuk KTI ini KTI jurnal semuanya KTI begitu siapa Mayang yang bertanya iya pak ya sudah jelas kira-kira sudah pak terima kasih ada pertanyaan yang lain ada pertanyaan yang lain untuk UAS sama ya hampir sama ya untuk UAS pertanyaan ada yang mau tanya soalnya ini belum saya unggah nanti saya unggah besok atau untuk UAS jalan-jalan 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 terima kasih Ini untuk UAS-nya ya. UAS-nya sehingga besok. Ini belum. Sama. Membuat KTI juga. Ini waktu-waktunya juga satu bulan ya. Misalnya 10 ini satu bulan ya. Anda maksudkan. Untuk UAS ini. Tetapi ini puisinya lebih banyak yaitu tiga. Ada Balada Nabi Saleh Tafir Sima'il. Balada Nabi Saleh juga Bungi Santoso. Dan Unta Nabi Saleh Ashab Sambuja. Dengan teori pragmatik dan estetika resepsi yang kita pelajari minggu ini. Untuk ditelaah fungsi estetikanya atau fungsi sosialnya tadi apa fungsi sosialnya di situ. Kemudian nilai-nilainya apa. Transformasi atau hipogramnya apa. Sama membuat KTI. Telaah judul, nama penuh, dan sebagainya. Urutannya. Ini dibuat. Ini puisinya juga sudah kita lampirkan. Ada tiga. Ini puisinya. Belum nanti saya tambahkan sini daftar pustaka yang Anda baca. Ini pustaka-pustaka Anda baca supaya bisa menelah ini seperti apa. Mencoba menelah ini. Membuat KTI dengan percobaan atau telah itu. Ini nanti yang untuk puasnya. Anda sudah mulai belajar membuat karatulus ilmiah. Tanpa membuat itu Anda ke masa depannya. Anda sudah belajar dari awal. Meskipun mungkin di awal ini masih banyak salah-salahnya. Nanti bisa tahun-tahun berikutnya lebih bisa memahami dan mengerti. Lebih jelas terampil. Kemarin yang semester tiga mengikuti saya berkuliah telapus itu Anda cukup bagus. Mereka bisa menjelajahi. Jangan malu-malu atau menjelajahi dunia internet. Di global itu. Tertik saja dengan tema apa lewat Google itu. Apa saja Anda baca. Anda baca. Anda telah. Anda mencoba membanding-bandingkan. Anda lihat dan baca. Anda bandingkan. Anda memutuskan. Itu. Ini untuk uas yang akan datang. Kemudian nanti atau besok ini saya lengkapi daftar pistakanya di bawah ini. Apa yang Anda pelajarin. Supaya Anda bisa membuat. Contoh-contohnya. Itu nanti juga bisa dilihat di situ. Begitu. Ada pertanyaan yang lain. Silahkan. Ada pertanyaan yang lain. Silahkan. Ayo. Yang tidak paham. Tentang teori sastra. Silahkan. Ini direkam. Direkam. Nanti tunggal lagi di web. Di YouTube. Anda bisa. Anda akan tercatat seterusnya. Dengan berpartisipasi untuk mengikuti perkulian ini. Termasuknya jumlahnya berapa. Simpannya dari 60 mahasiswa itu. Ini. Baru ada 40-40 itu. Saya dan hostnya Mas Andri sama saya. Berarti hanya 38 mahasiswa yang ikut. Adakah yang ikut dari mahasiswa dari luar? Yang non-sastra Indonesia semester 2. Adakah tamu dari luar misalnya? Yang ikut perkulian ini? Silahkan untuk menyampaikan kalau ada tamu dari luar. Untuk bertanya. Untuk memahami. Atau mungkin dari Dikti. Dari Dikti ada yang ikut hadir. Atau dari LPM. Lembaga penyemuan mutu dari Universitas Nasional. Yang mengikuti ini. Adakah? Nanti bisa. Kami menyampaikan. Menyampaikan kritik, saran, perbaikan. Karena hal ini, maka perkulian ini. Kita lakukan terus. Selain Nadia Mayang Sari, ada yang bertanya. Lain silahkan. Ditunggu responnya. Ditunggu responnya. Silahkan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Oh maaf, saya mau tanya. Iya, Mutia. Naya. Untuk tugas satu. Karena gambarnya Mutia Naya. Iya, Pak. Untuk tugas satu, masa pengerjaannya sampai kapan, Pak? Dikasih waktu sampai apa itu. Sebelum dua hari, tiga hari. Sebelum berakhir. Karena saya akan ngoreksi dan menilai. Ya. Jadi, nanti sekitar tanggal 10 ya. 10 Juni. Baik tugas satu maupun nanti UTS-nya diselesaikan. Sampai itu. Boleh saling diskusi. Sri Suci Wahyuni. Mengangkat tangan. Mau tanya, silahkan. Sri Suci Wahyuni. Maaf, Pak. Kepencet. Oh, kepencet. Tidak apa-apa tanya. Iya, silahkan. Silahkan. Itu daftar hadirnya sudah dibikin sama Mas Andri ya. Ini. Silahkan. Untuk turis astra. Pertemuan pertama ini. Diklik daftar hadirnya disitu. Silahkan di daftar hadirnya lewat Google Form ini. Apapun. Supaya ada tanda bahwa Anda. Berarti nanti bisa dihitung jumlahnya. Berapa kali Anda mengikuti katak muka ini. Supaya jelas gitu. Sambil menunggu pertanyaan lain. Ada pertanyaan. Sayang waktu kalau kita apa itu. Kita sia-siakan. Pertemuan ini bermanfaat. Ya? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, saya izin bertanya. Ya, Diana Maulani. Untuk tugas satu, kan ada print instruksi dari bapak, katanya tugas dapat dicetak dan diserahkan ketika UTS. Berarti tugas satu itu kita print ya Pak? Atau ini mana? Kita unggah, nanti kita unggah kalau kita lihat webnya. Kita lihat webnya ya, ini begini, web kuliah. Anda tahu, Anda nanti kalau sudah pada waktunya, ini tugas setelah satu. Sudah, Anda lihat kan tugas kuliah satu. Setelah hasil pengantul sastra. Ini klik. Ini Anda klik. Anda klik. Anda klik, muncul. Ini ada partisipan ini. Ada tulisan grand summary ini. Anda sebagai partisipan, Anda view submission, apa ini, 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 Anda klik. Ini Anda klik ya, view all submissionnya, Anda klik. Nah, Anda klik. Nah, Anda klik, nama Anda mana? Rasa nama Anda di sini kan? Nama tadi, nama siapa namanya? Maulani, Pak. Maulani. Ini Adiana Maulani. Iya, Pak. Nah, ini Anda, Anda klik kan? Ini Anda klik, nama Anda di sini. Kalau saya, nanti bagian grid-nya ini. Ini, kalau saya, nanti bagian grid ini. Saya klik. Nah, pekerjaan Anda, Anda tulis di sini, ini, ini, ada ini. Anda, ada cara masukkannya, ada nanti. Anda, pertama nanti, belajar, dan ini, Anda masukkan di sini, nama 21 alamnya. Setelah-telah Anda ship. Ya, Anda ship. Anda masuk di sini, ada berapapun halamannya. Ini sampai nanti halam berapa. Nah, di rumah maulani ini, bisa. Kita grid-nya, ya. Kita grid, nanti di sini. Saya komennya di sini nanti. Saya memberi komen di sini, grid berapa, Anda di kelas berapa, berapa, apa. Kalau ada di sini, sudah kita grid-nya. Misalnya, baru apa pertanyaan di sini, saya menuliskannya. Kalau ini link-nya, kalau ini ada gambar fotonya dan sebagainya, Anda bisa melihat di sini. Semuanya ada di sini. Nanti semuanya ada. Jadi, lewat, semuanya di sini, sama dengan perkulian itu. Anda klik di situ, nanti ada jawab, Anda copy di sini. Tuh, caranya. Jika juga nanti untuk perkulian juga sama. Anda lihat di sini, ya. Kalau sudah, di ship di sini, ya. Di ship di sini. Kalau Anda sudah memasukkan, mengirimkan di ship di sini. Anda akan terlihat berapa pesertanya. Ini tadi pesertanya berapa. Anda all-nya ada 62 peserta ini semuanya, submit. Ini karena belum masuk semua. Jadi, mulai masuk, ini terakhir, datangnya 10 Juni, jam 11.59. Masih ada waktu 37 hari, 14 jam Anda mengerjakan masukannya. Jadi, mulai tanggal 31 Anda baru bisa boleh masukkan itu. Jadi, Anda kerjakan dulu di sini dalam ketik dulu. Nanti di situ langsung setelah klik tadi semuanya. Ini, ini partisipannya. Siapa? Ini juga tadi, ya. All submission-nya. Semuanya. Ini tadi siapa pesertanya, ABC, dan seterusnya. Sampai Anda baca. Di sini terdaftar semua namanya. Ya, aku tanya. Ini semuanya. Sampai ini dua. Setiap ini dua puluh, dua puluh, dua puluh, dua puluh nama. Ini dalam nama. Sampai ini. Sudah dua empat puluh. Ini tiga. Begitu. Semuanya ada nama di sini. Ini tinggal tulis saja. Ini memang dibikin sistem sana. Ya, 63, 62. 62 peserta semuanya, ya. 62 peserta. Ini semuanya ada di sini. Itu caranya, ya. Ini dalam perkulian itu. Ini di klik tadi. Diklik yang tugas satu. Tugas satu Anda masukkan, dan seterusnya. Nanti juga dengan untuk UAS-nya. UAS nanti sama dengan UTS itu. Masukannya di situ. Jadi kerja masing-masing, itu bisa. Tugas masing-masing, bisa. Ya, ini tadi berkuliah satu, tugas satu. Klik, baru nanti UAS, ujian naik semester ini, nanti di klik juga di situ. Baru bisa. Ini belum bisa saya masukkan. Ini tadi baru kursi nilainya. Saya selesaikan hari ini, atau besok, atau Kamis mungkin bisa saya unggah. Anda pelajari sama itu. Tapi yang Anda pelajari TES-nya dulu, nanti bisa lebih lanjut. Itu ada pertanyaan yang lain, silakan. Tentang perkuliahan ini, supaya Anda jelas, dan bisa mengerjakan dengan baik. Kita mengharapkan hasilnya baik juga. Tidak ada mahasiswa yang tidak lulus, nanti mudah-mudahan. Kalau begitu semuanya. Bapak. Ya, Mak Nadia. Tugas satu itu, sudah termasuk UTS ya, Pak? Belum, UTS sendiri. Baik, Pak. Ya, UTS sendiri. Di PPT saya yang pertama, kan ada nilainya ya. Kita lihat yang PPT yang pertama, apa saja yang dimilai ya. Kita lihat dulu aku. Aku bukain. Aku bukain. Ini coba di-click di pengantar perkuliahan yang pertama. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, teori sastra dilakukan dua kali, dua kali SKS, satu kali UTS, satu kali UAS, kemudian latihan dan tugas dipercandari, tugas tersendiri lain lagi. Satu kali tugas. Maka penilaiannya nanti bisa dilihat di yang bagian ini. Jadi, sikap dan perilaku kehadiran, termasuk kenaan dari tiap hari, antara itu 10%. Tugas mandiri kelompok, tugas satu dan tugas dua nanti, itu 30%. Ujian tengah semester UTS 30% sendiri. Ujian akhir semester 30% sendiri. Tandar nilainya ini. Kalau saya nanti nilai Anda 70 sampai 74,99 itu B. Kalau saya nilai 80 sampai 89, amin. Kalau 90 sampai 100 itu nilai Anda A. ini standar evaluasinya. Jadi, Anda baca, Anda lihatnya, itu sudah sendiri-sendiri. Jadi, tugas mandiri kelompok, tugas satu itu bagian dari tugas mandiri. Nanti cuma tugas mandiri saja. Itu nanti yang 15%, yang kedua nanti 15% juga. Tapi untuk ujian tengah semester UTS nilainya 30%. Ujian akhir semester juga 30%. Standar nilainya dari E sampai A. Nanti kalau nilai Anda di bawah 40 itu E. Di atas 40 mulai D sampai A. Itu ingat, ini dalam ini sudah saya cantumkan di situ, tidak melanggar apa yang saya tuliskan. Maka cara itu, ini mahasiswa itu cara belajarnya, seperti yang ini, ini perlu sekali. untuk perguruan tinggi itu, itu antara mahasiswa sama dosen bedanya, ini kalau peran apa itu dosennya hanya sedikit, peran mahasiswanya begitu banyak, maka kreatif. Anda belajar itu, peran mahasiswa dan dosen. Yang atas itu dosen, dosen itu. Ini kalau TK, paling banyak gurunya dan sebagainya, tetapi untuk perguruan tinggi ini, mahasiswa kreatiflah. Jangan sampai tidak kreatifitas. Kreatifitas itu mendorong Anda, kami banyak masuk tadi, banyak bertanya, banyak supaya Anda bisa melakukan mandiri. Karena sudah di atas 18 tahun itu, kemandiran itu perlu untuk bisa hidup di kaki sendiri. itu pertanyaannya, jawaban saya. Yang lain silakan. Pertanyaan yang lain. Adakah? Silakan. Sebelum saya tutup, nanti. Yang saya siapkan tadi, kalau Anda tidak tahu dan sebagainya, bisa melakukan. Halo? Yang lain silakan bertanya. Apalagi nanti ada, ini apa itu, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dan sebagainya, Anda bisa mengambil teri sastra di tempat manapun untuk berikutnya. sastra tempat yang lain, mengikut di sana. Bisa membedakan satu yang lainnya. Termasuk kalau Anda bisa masuk ke sepada, Anda lihat, teori sastra itu seperti apa di perguruan tinggi yang lain misalnya. Lebih bagus mana? Nanti bisa menilai kualitas perguruan tinggi yang manapun, termasuk penyajian perkuliahannya, materi perkuliahannya, dan sebagainya. Satu yang lain, teri yang sama, bisa Anda bandingkan. Itu yang saya harapkan. Anda bisa kreatif, mandiri, menantang, kemudian bisa menerang. Dia, mau apa dia, RM? Datanya? Silahkan. Ayo silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya, perkuliahan kita. Apa itu konferensi kita, pertemuan kita. saya harapkan Anda belajar dengan giat. Sekali lagi, untuk membuat resume, atau yang itu benar-benar pada intinya, pada inti persoalannya, dengan banyak-banyak, tapi pada pokok persoalan saja yang tepat. yang saya hargai dengan pasti setiap orang berbeda-beda untuk membuat ringkasannya. Kalau sama saja namanya mengopi atau menyalin, saya tidak mengharapkan itu. Karena memulai untuk satu kata kalimat saja yang pertama, harus berbeda satu yang lainnya. Supaya Anda memiliki kemampuan berkreasi sendiri. yang kedua, selain kewitu, untuk menjawab itu perlu benar-benar dipahami persoalannya. Intinya, apa sebenarnya yang ditanyakan, intinya selanjutnya dijawab itu baru dijelaskan. Penjelasan itu mengacu apa yang Anda jawab. Anda jawab pertama, misalnya satu kalimat. Pragmatik adalah satu cabang ilmu tentang telah ilmu sastra yang berhubungan dengan kegunaan atau tanggapan pembaca. Itu intinya. Di pragmatik adalah ilmu sastra yang berhubungan dengan kegunaan dan membaca. Itu inti tentang pragmatik jawabannya. Jelaskan. Penjelasannya bahwa misalnya sastra kalau tidak ada nilai-nilainya tidak bermanfaat buat apa. karena sastra tanpa nilai tentu tidak akan berguna apa-apa. Dengan nilai orang akan mengejar kemampuan baik nilai keindahan, nilai kesosialan, nilai setika atau nilai non-sosialnya. Karena sastra tanpa disambut pembaca, tanpa ada pembaca tidak akan bermakna apa-apa. Memang sastra mau sastra mau disimpan saja di lemari kan tidak. Sastra mau disimpan di gudang kan tidak. Tetapi harus sampai ke tangan pembaca agar bermanfaat bagi kehidupan pembaca. Bermanfaat apa? Menambah wawasan. Menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keperibadian, menikmati keindahan, dan seterusnya. Itu penjelasannya begitu yang menjadi itu. Jadi jangan ingat begitu. Apa bedanya antara pragmatik teks dengan pragmatik pembaca? Pragmatik teks, tanggapan teks yang berubah. Pragmatik pembaca, pembacanya yang untuk bisa ada kemanfaatan bagi pembaca. Harusnya, itu harus jelas antara pragmatik teks dan pragmatik pembaca. Jelaskan, menjelaskan, kalau teks itu apa yang dimuat di dalam teks, pembaca itu apa yang sedang ditanggapi oleh pembaca. Dan seterusnya. Jadi jawaban memang harus hati-hati dan dipikirkan masa-masa supaya baik. Terus terang saja nanti kalau dibaca oleh pekerjaan yang lain, mahasiswanya kok, mahasiswa UNAS seperti apa, asal jawab saja, kan gak enak supaya kita menunjukkan bahwa kita kreatif dan mampu untuk ke depannya. Saya ingin memotivasi bahwa kuliah terus sastra ini menginspirasi. Menginspirasi itu memberi ilham pada Anda dengan sentuhan-sentuhan muslim kecil itu. Setelah menginspirasi, mengalami itu memotivasi. Memotivasi itu adalah mendorong kepada Anda untuk bisa kreatif menemuan sesuatu. Karena manusia itu yang diperlukan adalah penemuan-penemuan yang baru. Kreatifitasnya. Dengan penemuan-penemuan baru itulah orang akan bangat, oh ya yang baru lagi, oh ini, oh ini, kalau yang sudah itu-itu saja itu bosan. orang-orang. Wah sudah ada lama seperti itu dan sebagainya. Ada juga nilai lama, nilai lama yang itu-itu saja, tapi bisa menambah pemahaman baru lagi. Setiap membaca akar sastra, membaca teori dan dasrinya, itu akan menambah pemahaman Anda semakin baru, semakin baik, semakin baik, dan seterusnya. Itu harapan ke depannya. Harapan ke depannya supaya Anda kreatif dan dalam cantetan saya banyakkan, Anda tetap banyak membaca. Karena membaca buku menjauh pengetahuan itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Semakin Anda banyak membaca, semakin baik. Saya ingat pada kuliah yang pertama, kuliah pertama itu saya berikan motivasi untuk Anda sukses. Anda sukses pada motivasi. Ini kunci sukses Anda ini perlainya jelaskan karena tampaknya Anda tidak memahami seperti itu. Kunci sukses. Yang pertama, sukses itu satu kata, satu permainan huruf permainan aksara. S pertama, sihat, jiwa, dan raga. Anda untuk dapat sukses apapun, termasuk mengikuti perkulian teori sastra ini harus memang betul-betul sehat, jiwa, dan raga. Dengan sehat, jiwa, dan raga Anda akan meraih apapun. Uang senantiasa ada, syukur, berlimpah, dan kaya raya. Jadi kalau sehat, ada uang, sukses. Tetapi ada uang, tetapi Anda tidak sehat, sakit-sakiten. Sukses kah? Tidak. Jadi uang senantiasa ada, syukur, melimpah, dan kaya-raya. Sehat, jiwa, raga. Yang kedua, ketiga, itu adalah keluarga harmonis. Selalu dambang. Kalau angin sukses, keluarganya harmonis. Kalau keluarga harmonis itu pasti senang, dan sebagainya. Ada sehat, ada uang, keluarga harmonis, baik. S yang kedua, itu ada sosial, kemasyarakatan terjaga. Jadi, hubungan Anda dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masyarakat, itu terjaga dengan baik. Kemudian, yang E itu ada etika. etika senantiasa berpegerti mulia, terjaga. Dengan etika, itu Anda menjaga sopan santun, adat istiadat, dan sebagainya. Jalun Baswe digunakan oleh yang itu dimatikan dulu ya. Baswe itu, Transjakarta, Bustaran. Mohon maaf, mohon maaf, itu siapa ya, dimatikan dulu pelantangnya. Mas, Mas Andri, yang lain, yang dimatikan dulu pelantangnya, selain saya bicara. setelah itu kata-kata baik, spiritual religius penuh rasa bakti, iman, dan takwa pada Tuhan Yang Maha Isya. Jadi, Anda harus melakukan spiritual religius, artinya Anda berdoa, sembahyang, berbakti, beriman pada Tuhan Yang Maha Isya, takwa, itu menjadi rambat. Itu sukses. sukses itu. Yang lain, ada nilai kunci sukses sebenarnya adalah nilai positif dan nilai negatif. Yang pertama, dalam motivasi, ada semangat, dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi, kalau ada ingin sesuatu sukses, itu ada dorongan semangat dari dalam hati Anda untuk mengejar sesuatu. Dan motivasi untuk bisa menyelesaikan persoalan. Motivasi saja tidak cukup kalau tidak diikuti dengan kerja keras. Tanpa mengenal putus asa. Yang usahanya itu harus benar-benar 99 persen disebut transpirasi atau usaha. Nah, sering saya menikahkan tekun, rajin, banyak membaca. Itu salah satu kunci sukses. Tekun, rajin, banyak membaca. Baru setelah itu diikuti dengan doa, ibadah, sembahyang, inspirasi atau izin Tuhan. Apapun kesuksesan, itu ada atas izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak bisa Anda sukses. Nilai yang ditinggalkan negatif, itu jangan Anda kambing hitam. Kambing hitam itu menyalahkan orang lain. Benar diri sendiri, itu tidak boleh. Anda mengkambing hitamkan benar kepada diri sendiri, tidak boleh. ketumbi. Ketumbi itu mencari-cari kejelekan orang lain. Sukanya merumpi dan sebagainya. Jangan, ah itu kan cuma bisa-nya begitu. Ah itu cuma mengkopi saja dan sebagainya. Yang ketiga, penurunan daya ingat dan pelupa. Ini menjadi susah untuk bisa sukses. Sakit ingatan dan sebagainya. Jadi penurunan daya ingat, jangan sampai Anda menjadi pelupa. Pak Mi, bosenan aras-arasen keset, males, isinan. Bahasa Jawa, bosenan itu adalah mudah jemuh. Aras-arasen segan. Keset itu males. Males itu adalah membalas dendam. Isinan itu adalah Anda pemalu. Kalau Anda pemalu, apa itu suka malas, pendendam, mudah bosenan, mudah jemuh, itu tidak membuat Anda sukses dalam hidup. Anda harus sukses dalam hidup dalam mencapai kehidupan ini dengan dengan baiknya. Pada akhir ini saya apa itu, saya cantumkan puisi saya tentang cita-citaku. Karena Anda pun ingin menjadi cita-cita, ini adalah cita-cita bangsa dan negara ke depan. Cita-cita itu tidak hanya untuk diri pribadi, ingin menjadi pejabat, ingin sukses, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menteri, bahkan menjadi presiden sekalipun. tetapi untuk bangsa dan negara ke depannya untuk mencapai puncak kebudayaan dunia. Maka cita-citaku agar menjadi bangsa mulia, bendalah bangsaku berusaha supaya selalu sadar, berbakti, beriman, dan bertakwa. Akan tuntunan dan pencerahan yang Maha Esa berjalan di jalan kebenaran ialah jalan utama berdasarkan petunjuk agama yang dipercaya supaya bangsaku hidup sejahtera dan mulia, mendapatkan keadilan, ketentraman dan berbahagia, jaya dan masyur ke seluruh dunia. Artinya bahwa Anda diharapkan untuk senantiasa bangsa itu melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa ini artinya beriman, berbakti, dan taat pada ajaran agama, pada Tuhan yang Anda yakini Anda berjalan benar. Itu pelaksanaan dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, saya harapkan saya, cita-cita kerebangsa yang cendekiawan, bendalah bangsa kemaju tetap mengusahakan senantiasa kaya akan berbagai ilmu pengetahuan oleh karena dengan ilmu menjadi pangkal kemajuan, oleh sebuah bodoh dan dungu membuat kesengsaraan, hidup menjadi tersesat-sesat berada dalam kegelapan, dengan ilmu lahir dan batin, hidup jadi tercerahkan. Jadi harapan kedua, tadi harapan pertama, supaya bangsa kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, menjadi bangsa yang religius, bangsa yang bertakwar pada Tuhan yang Maha Esa, diikuti dengan bangsa yang menjadi cendekiawan. Cendekiawan itu adalah Anda kaya ilmu pengetahuan, termasuk teori sastra, ini juga pengetahuan, akan hidup menjadi tercerahkan lahir batin, tidak berada dalam kegelapan. Dengan ilmu pengetahuan itu, Anda itu bisa mampu mencerahkan, mencari menapkah, dan sebagainya dengan kecerdasan ilmu pengetahuan yang Anda bawa. Termasuk saat ini sampai pelatihan membuat karya tulis ilmiah di awal ini. Supaya nanti karya tulis ilmiah itu Anda bisa menyebarkan ke seluruh dunia. Tidak hanya nanti terbatas pada tingkat lokal, mantap bergantung ini saja, tetapi tingkat nasional, bahkan internasional. tingkat internasional itu Anda terbawa menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa ke seluruh dunia. Yang ketiga, cita-cita kemungkinan bangsa yang bijak berwimbawa hendaklah bangsa kusenat saya waspat. Berhati-hati, cermat, teliti, meski tidak harus curiga. Kepada siapa saja, terlebih itu kepada lain bangsa, tidak boleh begitu saja kita ini mudahnya percaya. berkenan menyerahkan apa-apa segala yang ada kepada mereka, ternyata dia melakukan tipu daya, ingatlah riwayat menunjukkan lengah dan terlena akan menjadi malapetaka, hancur sudah negara. Jadi harapan yang ketiga, ini bangsa, ini menjadi bangsa yang waspat, berhati-hati, cermat, teliti, tidak harus curiga. Karena pengalaman, 350 tahun bangsa Indonesia terjajah oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Jepang, dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang penjajahan tentu berbeda. Nanti dalam dalam postmodern atau postkolonial, postkolonial, ini penjajahan berbeda, dan sebagainya, nanti Anda telah itu ini. Jadi sebenarnya kalau Anda baca ini, nanti ikut perkulian selanjutnya ada di dalam perkulian itu sendiri. Berikutnya, tapi Anda harus paham ini dulu. Maka ketika pertama kali pengalaman membaca untuk menelai, ini silahkan, ditelah, semampu Anda pengalaman membaca menulis mencoba. Karena nanti akan teraplikasi dengan teori-teori yang akan datang. maka ini ibaratnya satu tes yang Anda belum paham. Nanti setelah pada akhirnya, Anda bisa memahami ini dengan teori-teori yang rastra yang saya berikan. Berubah tidak? Kalau berubah, pemahaman Anda yang pertama dengan pemahaman berikutnya setelah mendapat teori-teori pencerahan, itu akan ada peningkatan. Anda bisa belajar peningkatan baik setelah diberi pengetahuan teori. Jadi harus pas pada, jangan sampai hancur terjajah penjajahan zaman dulu dan sekarang berbeda. Penjajahan ekonomi, penjajahan teknologi, penjajahan dan lain sebagainya. Ini masih relevan dengan cita-cita itu. Yang berikutnya, yang keempat, cita-cita aku akan menjadi bangsa yang teguh sentosa, benar-benar bangsa dan merapat tampil kemuka senantiasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi bangsa yang pokok penuh daya, mampu menjalin persaudaraan di antara kita semua, membulatkan kekuatan, merah cita-cita dan mulia, menjadi Indonesia raya, jaya selama-lamanya. Yang keempat ini, ini bagian dari sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Ibaratnya satu lidi misalnya itu, itu untuk menyapu tidak bisa, tapi kalau lidi itu dikumpulkan menjadi satu banyak, misalnya ada seratus lidi atau seratus ribu lidi dipakai sama-sama untuk membersihkan bahasa. Demikan juga ibu jari kita, ibu jari tangan kita ini ya, tangan kita itu ada lima. Kalau masing-masing satu-satu ini tidak bisa. Tapi kalau lima-limanya ini mengepal, menyati satu ini untuk menghantam, untuk cari makan, untuk cari kerja, untuk mengetik dan sebagainya, ini bisa menerjakan. Tapi kalau satu-satu ini susah. Ibaratnya satu-satu ini, ini jari lima ini, ini juga mengibaratkan masing-masing. Kalau yang ini, ibu jari ini melimpatkan ini diumpamakan, misalnya, ini adalah kaum ulama, kaum agamawan, rohaniwan, dari berbagai agama, tentikan alih ulama yang lainnya, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dari kepercayaan, dan sebagainya, ini bangsa, ini bangsa, ini adalah simbol dari bujari. Yang kedua, simbolnya ini, apa ini, tangan, yang tangan ini, telunjuk, telunjuk ini mengibaratkan tentang pemerintahan. Siapa yang pegang pemerintahan, ini adalah telunjuk. Kan suka menunjuk, menunjuk, ini pimpinan. yang ketengah ini, jari tengah ini, ini melambangkan kekuatan para pendukung pemerintahan, yaitu tentara, TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, atau Satpam, atau mungkin reda-reda sebagainya, ini kemudian jari manis, ini melihat anda-anda yang cendekiawan ini. Para jendekiawan ini adalah yang ini. Kemudian yang jari kelingking ini melancangkan rakyat jelata. Kalau lima-limanya ini bersatu padu, ada ulama rohaniwan, ada pemerintah, ada angkatan militer, ada cendekiawan, ada rakyat jelata, bersatu padu, kesatuannya ini untuk bisa menjadi kesatuan bangsa. Maka cita-cita akan menjadi bangsa yang teguh sentosa, bukan nama saya sentosa, santosa itu teguh itu kuat, sentosa itu juga kuat juga. Hendaklah bangsa ku dan merapat tampil ke muka senantiasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa yang kokoh, penuh daya, mampu menjalin persaudaraan di antara kita semua, membulatkan kekuatan, meraih cita-cita dan mulia, mencapai Indonesia Raya jaya selamanya. Siapa yang tidak ingin menjadi Indonesia Raya? Jaya selamanya cita-cita itu. Semuanya kan begini. Yang berikutnya, ini cita-cita yang berikutnya adalah menjadi bangsa yang unggul dan jaya. Hendalai bangsa ku maju meningkatkan kualitasnya. Senantisa brilian, bernas, bernas itu berbobot dan berisi ya. Sama brilian itu cerdas-ceratan ya mampu, bersinar. Andal, punya kemampuan yang berlima. Mampu dapat menjadi pelindung atas sekayat jelata. Mampu memberi rasa aman, damai, dan sejahtera. Mampu dapat memimpin bangsa-bangsa di dunia. Memayu Hayuning Bawono menjadi teladan utama. Selain tadi kesatuan-persatuan, cendekiawan, waspada, bangsa religius, kita unggul dan jaya. Menang sampai manapun. Menang rasanya. Apapun, jadi bangsa yang kualitas nasa berlian dan terusnya. Ini menjadi yang bagus ke depannya. Yang depannya. dan terakhir cita-cita kembali bangsa yang selalu dihormati. Nanti sudah pada puncak dunia kebudayakan ini, Anda akan dihormati bangsa Indonesia ini. Kendalah bangsa kemaju tampil sebagai pemberani. Mendekatkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Melawan segala tindak angkara murka dan korupsi. Dengan jujur, tegas, bijaksana, adil kepada sesama. Hingga setiap orang yang ada di penjuru dunia, ketika mereka mengucapkan nama Indonesia, akan dihinggapi rasa hormat, segan, dan setia. Merasa bangga menjadi bagian dari hidupnya. Ini perlu juga Anda pahami. Jadi cita-cita bangsa ini, inginkan Anda dihormati, maka Anda harus belajar dengan rajin. belajar dengan diat. Meningkatkan religiositas, meningkatkan persatuan-kesatuan. Anda juga harus bisa apa itu, waspada terbang-sbang lain. Anda harus menang. Artinya nanti bahwa saya harapkan Anda itu nilainya bagus-bagus semua. Misalnya paling sedikit amin. senang sekali nanti saya ke depannya. Tetapi harus diwujudkan dengan Anda tadi. Banyak membaca, rajin, penuh semangat, ada motivasi, dan seterusnya. Yang terakhir, semoga saja berkenan Tuhan yang maha kuasa, senantiasa melimpahkan kasih, anugerah, dan karunia. tuntunan pencerahan daya kekuatan lahir batin, juga perlindungan pada kita supaya terwujud cita-cita mulia Indonesia mencapai puncak kejayaan dunia selamanya. Cita-cita kita Indonesia mencapai puncak kejayaan dunia untuk selamanya. Maka Anda harus rajin tampil dengan baik. Itu harapan ke depannya kepada semua mahasiswa saya mas orang mengikuti ini dimanapun Anda berada Anda harus rajin belajar biar penuh motivasi penuh semangat jangan hanya apa itu lemah lemah gemulai saya tidak senang Anda harus gratis itu beberapa yang saya silahkan untuk bertanya sebelum saya tutup sekali lagi yang baru hadir ada empat orang yang baru hadir ini empat buah tadi silahkan ayo bertanya sebelum saya tutup jadi tidak ada pertanyaan untuk mengejarkan tugas dan uas caranya nanti juga dari situ yang yang klik pada latihan pada tugas latihan uasnya caranya tadi sudah ditunjukkan Anda bisa itu jangan lupa isi daftar hadirnya biar direkap sama Mas Andi nanti tidak ada kalau tidak ada kita akhirin temu konferensi mata kuliah tersastra yang bagian pertama sampai ketemu pada konferensi yang kedua supaya Anda bisa lebih paham lebih tahu tentang bagaimana mengikuti perkulian tewi sastra ini ke depannya apa tujuannya kemana arahnya dan sebagainya dimaksud tadi arahnya seperti dalam bentuk cita-citaku dan sukses selalu Anda dalam jaga kesehatan supaya Anda dapat mengikuti perkulian ini dengan baik sekian wassalamualaikum wakummatullahi wabarakatuh walaikum wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Puji terima kasih Pak Puji ya boleh keluarkan Pak boleh